Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya, Raouf Mughafar Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas sedikit tentang sepeda Federal seri Pusiket ML20 Sepeda ini seri awal dari Pusiket, serinya ML20, catnya masih orisinil Nah seperti ini, ini punya teman di dekat sini, kebetulan saya pinjem untuk didokumentasikan Jadi kalau teman-teman yang mau beli atau lagi cari ketemu seri Pusiket ini Bisa dapat info, ciri-ciri dari sepeda Federal ini Oke, ini dekalnya asli, masih seperti ini, aslinya Nah seperti ini Untuk Pusiket yang lama seperti ini ya, dekalnya Ciri-ciri yang lain Yaitu di bagian sini kita lihat Oke, ini masih plat Kalau yang terbaru itu modulnya agak membulat Dan pastinya di bawah sini Juga plat bukan yang besi atau dudukan untuk slipper atau fendernya Untuk Pusiket ini belum beranting Oke, kita lihat Dio-nya seperti ini tebal Kokoh ya Oke Untuk Di sini Kalau Pusiket Padfinder ini kotak Kalau yang Pusiket ML20 ini masih bulat Jadi untuk pivotnya Pivot bulat Kalau yang Pusiket Padfinder itu Pivot kotak Bidon Single Hanya ada satu untuk tempat botolnya Di sini Fork depannya seperti ini Kita lihat Ini bagian logo FC depan sudah di custom Diganti pakai Buatan Ada yang produksi Di online banyak sekali yang buat ini Ada yang jual juga Seperti ini kita lihat tampilannya Nah, terus kita lihat forknya seperti ini Depan bidonnya juga Bulat Nah, maksud saya pivotnya juga bulat Nah Untuk ciri-cirinya seperti itu Yang mestinya masih plat kotak Itu belum ada nomor serinya Untuk federal federal Seri lama Di sini Sudah spesial banget Federal Lady Tapi sudah di upgrade Pakai shifter Diori Hand Brake levelnya Shimano Handlebar dan stem juga sudah di upgrade Pakai handlebar United Ini Stemnya bisa diatur Ketinggiannya bisa diatur Kita lihat Di bagian sisi Pengereman sudah di upgrade Pakai Vibrik Punya Shimano Jadi Lebih empuk dan pakem Karena saya juga pakai Bagian roda Pakai Maxis Detonator 26x150 150 Kita lihat bagian belakang Pengeremannya Nah Yang spesial juga Disini sudah pake Freehub Shimano Di bagian depan juga ya Freehub Shimano M430 Ini Launcher banget Karena temen juga Banyak yang pake Lalu di bagian sini Di bagian sini Pakai Deore Shimano Deore Ini Launcher banget Sudah HT2 Di bagian RD Juga pake Shimano Deore XT Sprocketnya Sudah lumayan Kalau buat nanja-nanja Sudah yang besar Shimano Hagi Seperti ini Saddle-nya sudah pake Velo Empuk Enak lah Jarak jauh Ini juga Stemnya Seperti ini Model yang Kekinian Nah Ini bisa Kalau di velonya Ini bisa diatur Maksimal 0,5,10 Dan sampai 30 Untuk Rek Reknya Pake United Sama kayak Punya saya Vendernya Seperti ini Nah Oke Kita lihat Dari sisi Sebelah Oke Sisi sebelah kiri Seperti ini Ini Catnya Masih Bagus Kalau pake Shimano Ini Freehardnya Sudah pake Quick Release Shifternya Seperti ini Untuk pedalnya Pake United Nah Loncar banget Kalau yang mau upgrade Bisa Dicari referensi Pedal United Alloy Dan Sudah loncar Ini Spesialnya Disini Dury juga Udah loncar Banget Enak banget Buat Quest Quest Lanjak juga Lebih Kuat Lebih Ringan Dan Lebih nyaman Groupsetnya Semuanya sudah Di upgrade Dari mulai Shifter RD FD Sprocket Crank Semuanya Sudah di Upgrade Total Jadi Mongo yang mau buat Referensi Upgrade Bisa Dicontoh Oke Jumpa lagi Di video selanjutnya Semoga Referensi Dari Sepeda Federal Busy Cat Ini Bermanfaat Kalau yang Ingin upgrade Juga bisa Mengambil Contoh Sparepat Yang mau Di upgrade Disini Oke Terima kasih Jumpa lagi Di video Video selanjutnya